Oke, kita lihat soal nomor dua-duanya. Kalau kita lihat di sini, nomor dua-dua, gambar A menunjukkan potongan serup belanja budi, ini dulu budi, gambar B menunjukkan potongan serup belanja wati. Jika pada harian sama, Gina mempunyai uang Rp165.000 dan ingin membeli buku tulis 10S dan pensil 2B, maka barang yang dapat dibeli Gina di Indo April alun-alun Pajitan adalah P. Perhatikan di sini, kita harus mencari yang namanya ini harga jual, harga jualnya di sini ketika dia beranggap saja buku tulis adalah X. Ini kita anggap apa? X. Kemudian di sini berarti dari gambar A terlihat bahwa 2X plus 3Y sama dengan berapa di situ? Rp80.000. Kemudian di sini kita dapatkan X sama dengan berarti dari sini 1, 1 berarti apa? X plus Y sama dengan Rp35.000. Nah, kita eliminasikan tapi ini kita kalikan yang atas tetap 2X plus 3Y sama dengan Rp80.000. Kemudian ini kalikan 2 berarti 2X plus 2Y sama dengan Rp70.000. Sehingga dikurangkan maka Y sama dengan Rp10.000. Kalau Y Rp10.000. Maka X sama dengan Rp10.000. 35 kurang Rp10.000 berarti Rp25.000. Sehingga bukunya Rp25.000. Dan pensilnya adalah Rp10.000. Kalau uang gina adalah Rp165.000. Maka kita main logika. Jika 6 buku tulis 6 buku tulis berarti 6X Berapa dia? 25 kali 6 25 kali 6 berarti Rp150.000. Ini Rp150.000. 16 pensil Oke Yang dapat diberikan diberikan ini 16 pensil berarti Rp1.160 Rp150.000. Masih sisa Rp6.000. Rp5.000. 4 buku tulis dan 6 pensil 4 buku tulis berarti Rp100.000 ditambah 6 pensil berarti Rp60.000. berarti Rp160.000. Sama kayak B 6 buku tulis 6 buku tulis 4 pensil 6 buku tulis 6 buku tulis berarti Rp150.000. ditambah dengan pensil dan 4 pensil berarti ditambah Rp40.000. di sini ini Rp120.000.000 harusnya soalnya itu maka yang tidak dapat dibeli di alun-alun pacita karena yang A bisa dibeli B bisa dibeli C juga bisa dibeli sehingga seharusnya soal di sini diganti dengan yang tidak bisa dibeli yang tidak ini yang tidak dapat dibeli berarti ini D lanjut nomor dua tiga